Buntut penembakan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa di China yang merupakan siswa berusia 18 tahun ribuan pelajaran melakukan aksi damai di sekitar sekolah korban pada Rabu waktu setempat. Masa berkumpul di depan kampus Ho Chuen Yu di 621 China dengan mengenakan pakaian hitam pada selasa kemarin untuk pertama kalinya jatuh korban yang terkena peluru tajam setelah polisi melancarkan tembakan dalam jarak dekat. Menurut otoritas tempat, polisi menembakan peluru karena keselamatannya terdesak. Saat ini peluru yang bersarang sudah dikeluarkan dari tubuh korban namun korban penembakan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam aksi protes yang berlangsung ricoh sepanjang 1 Oktober kemarin dilaporkan terdapat 66 orang yang menderita luka-luka.